Halo guys, selamat pagi, salam sejahtera ya Ketemu lagi bersama kita di channel youtube Lukis Paradise Jangan lupa siapkan senjata kalian ya guys Yang penting warna-warni Seperti biasa, untuk memulai menggambar bunga Buat sketsa terlebih dahulu Bikin lingkaran dua, yang satu kecil, yang satu besar Untuk lingkaran yang tengah Buat sketsa menjadi segi lima ya guys Karena ini bunga Kamboja Jepang Bentuknya simetris tapi tidak beraturan Nah coba simak pada video di atas Jangan lupa buat sketsa tangkai dan juga daunnya ya guys Tidak harus sama sih, sama video di atas Sesuka hati Oke Bila dirasa sudah mantap Tebalkan menggunakan speed tool guys Agar gambar objek tampak jelas dan juga tegas Biar suasana enak, nyaman, tenang dan juga konsentrasi Jangan lupa sediakan kopi Cukup satu sanggir Yang pasti kopi hitam ya guys Yang warna-warni hanya crayonnya saja Jika sudah selesai untuk langkah selanjutnya Bersihkan menggunakan penghapus guys Bekas sketsa dari pensil itu Ternyata selain dosa Gambar pun juga perlu dibersihkan ya guys Dan jangan lupa Selalu like, share, dan subscribe ya guys Di channel youtube Nugis Paradise Oke Lanjut pewarnaan guys Untuk pertama Gunakan kode crayon nomor 5 Aplikasikan pada bagian ujung mahkota Tiap bunga Oke Santai saja Lanjut untuk warna selanjutnya Nomor 21 Atau Rose Mother Nah Seperti itu ya Pengaplikasiannya Begitu pun selanjutnya Gunakan crayon kode 38 Atau Old Rose Nah Seperti itu ya Santai Tak usah buru-buru Kopi masih banyak Dan bagian pangkal Gunakan warna putih Dengan nomor 1 Nah Seperti itu ya guys Oke Untuk bagian tengah Gunakan crayon nomor 10 Dan 27 Untuk pewarnaan daun Bagian tengah Gunakan Crayon dengan kode 43 Selanjutnya Crayon nomor 53 Dan juga Terakhir Nanti Pada bagian tepi Gunakan Kode Ante Amp Terakhir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan selanjutnya untuk warna tangkai gunakan warna dengan kode 36 kemudian dilanjut 15 dan terakhir 45 seperti contoh video di atas ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan untuk background tambahkan warna hitam agar tampak lebih gelap dan juga pekat selamat menikmati 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 untuk finishing tetap gunakan pencil 8B bagian-bagian utama ya guys agar objek tampak lebih tegas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wih keren banget keren banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati